Ya pemirsa, Badan Koordinasi Hempunan Mahasiswa Islam Jambi resmi menutup Advanced Training Tingkat Nasional 2024. Diharapkan kegiatan ini mampu menghasilkan kader yang siap mengabdi untuk masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Presby Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharaan informasi ini. Terus perai, Andi Chaniago mengatakan, ibaratkan sumber mata air yang mengalir. Ia mengharapkan tidak pernah terhenti. Peran HMI adalah mengambil peran dalam mempertahankan NKRI dan itu adalah titik matinya. Pak, terkait kegiatan hari ini, apa harapannya bagi peserta yang mengikuti training ini? Ini setiap training di HMI itu kan, apa adalah mata air, ini mata air HMI gitu. Dan jika ini terputus, selesai sudah HMI ke depannya. Jika ini masih terawat, matahari dia. Ayo, kepada penduduk peserta, diharapkan untuk hidup kembali. Ini tentu, DLK3 kan cara berpikirnya juga sudah pada tahap konsep sional. Sebelum hari ini, dan paling tidak tetap berdekati kehidupan sedepannya, terutama kehidupan di bangsa dan negara. Seperti saya sampaikan tadi, regime boleh berganti, pemerintahan boleh kita rubuhkan. Alal itu, negara kesatuan di Indonesia itu tidak boleh digeser. Hal senada disampaikan oleh Merina, ketua bidang pemberdayaan anggota Batko HMI Jambi. Ia mengatakan, kader HMI yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara ini, nantinya diharapkan berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan dan pro terhadap masyarakat. Oke, dengan diadakannya latihan kader ini, ataupun LK3 ini, supaya bisa pertama menulis syarat administrasi bahwa latihan kader 3 itu ialah jenjang terakhir yang ada di perkaderan desain ini. Kemudian, pada akhirnya, LK3 itu adalah ranahnya pengabdian. Nah, kemudian bagaimana peserta itu bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat, kemudian bermanfaat kepada masyarakat. Sementara itu, Alwi Hussein Al-Hapid, peserta training mengatakan, forum advanced training ini sebagai pembentuk kader pemimpin, diharapkan peserta mampu jadi pemimpin di ranahnya. Bang, bagaimana harapannya setelah mengikuti training ini? Apa yang didapatkan juga? Ya, jadi karena LK3 ini, ini sebenarnya untuk mencetak kader-kader pemimpin, maka diharapkan setelah selesai LK3, itu mampu mentransformasikan pemikiran-pemikirannya dalam lingkup kepemimpinan, gitu. Ia menjadi pemimpin di suatu organisasi yang lebih besar. Jadi bagian dari pemuda adalah bagaimana bisa menyadarkan masyarakat itu terutama. Karena kalau kita lihat memang masyarakat kita kan 60 persen adalah orang-orang yang, mohon maaf, lulusan SDSMP, kurang terdidik, gitu. Makanya bagaimana kita mampu menjadikan ilmu-ilmu kita itu, itu diterima oleh kalangan-kalangan yang memang tidak berpendidikan, sehingga mereka melek politik. Kemudian mengenai proses pemilu 2024 yang sedang berlangsung, ia mengharapkan peserta training nanti mampu mengedukasi masyarakat agar melek terhadap politik.